Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Saya yakin dan percaya Saat ini kita tetap aman dalam lindungan Tuhan Walaupun gak ada dunia saat ini ya Kita sedang dihepokan dengan virus COVID-19 Tetapi saya yakin dan percaya Kita semua tetap mengikuti anjuran pemerintah Kita semua ingin tetap aman ya Kita juga menghargai mereka anjuran mereka Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Jadi anak-anak Tuhan gak usah ribut lagi Antara iman, hikmat dan lain sebagainya Karena iman dan hikmat itu sebetulnya adalah satu Orang beriman pasti berikmat Nah kita boleh mengalami lockdown saat ini Tetapi itu sudah lama sih Sebetulnya ada dalam firman Tuhan Dalam Yesaya ya 26 ayat yang ke-20 Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu sesudah engkau masuk Persembunyilah barang sesaat lamanya Sampai amarah itu berlalu Saya tekankan di kata persembunyilah Barang sesaat lamanya Bapak Ibu Saudara Kita yakin dan percaya Dan kita semua tahu Bahwa dalam setiap masalah Di balik itu Tuhan punya maksud Dalam setiap kesukaran di kehidupan kita Dalam setiap apapun yang kita alami Pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan Yang Tuhan siapkan untuk kita Amin Bapak Ibu Dan inilah Mungkin lewat virus yang begitu Mewabah luar biasa saat ini Tuhan ingin kita dalam keluarga Lebih bersekutu lagi Amin Ya Tuhan ingin membangkitkan Imam-imam dalam keluarga Karena sekarang saya tahu ya Banyak gereja yang Bukan libur ya Gereja itu gak pernah libur Gereja itu harus selalu hidup Setiap hari Setiap detik Karena gereja itu saya dan Saudara Amin Bapak Ibu Gereja bukan bicara tentang building Tentang bangunan Bukan bicara tentang gedung Tetapi gereja bicara tentang tubuh Kristus Yaitu saya dan Saudara Jadi gereja tidak ada pernah kata libur Gereja diliburkan karena virus Gereja diliburkan karena lockdown Tidak Kita gereja Tuhan Kalau hari Minggu kita gak ke gereja Mungkin kita gak merasakan suasana gereja Memuji menyembah Tuhan bersama Ya memang rasanya rindu Bapak Ibu Saudara ya Seperti gereja kami di Kota Malang pun Kami mengikuti anjuran pemerintah Bahwa ibadah di rumah Atau ibadah online ya Oke kita hormati keputusan yang sudah Sama-sama disepakati juga Dan kita bisa sama-sama beribadah Tetapi lewat masalah ini Kita gak dapat beribadah bersama-sama Tetapi gak mengurangi sukacita kita juga Karena saya yakin dan percaya Tuhan ingin membangkitkan Imam di tengah-tengah keluarga Amin Bapak Ibu Gimana keluar Kepala keluarga bisa memimpin istrinya Bisa memimpin anak-anaknya Untuk berdoa bersama-sama Baca firman Tuhan bersama-sama Mungkin gereja memberikan tema Firman Tuhan Apa yang harus dipelajari Apa yang harus dibaca Dan keluarga bisa saling Men-sharing firman Tuhan itu di rumah Keluarga bisa saling mendoakan Antara ayah mendoakan ibu Ayah mendoakan anak-anak Anak-anak mendoakan orang tua mereka Jadi lewat masalah ini pun kita belajar Bahwa Tuhan ingin membangun mesbah Di tengah keluarga kita Amin Bapak Ibu Ini yang ingin saya tekankan Bahwa kita gak usah khawatir Bahkan dalam Masmur 62 Yang kedua Yaitu hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Ini dikatakan oleh Seorang raja yang luar biasa Daud Bagaimana dalam pergumulannya Dalam kehidupannya Raja yang Yang sudah dilantik Tapi gak bisa jadi raja Malah mau dibunuh oleh Raja Saul Ya udah jadi raja Eh dia dikudeta sama anaknya Digulingkan dari Dari pemerintahannya Bapak Ibu Saudara Tetapi Kita belajar bahwa Daud berkata Hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Kalau kita dekat dengan Tuhan Kita dekat dengan Allah Kita selalu mencari Hedirat Tuhan Bapak Ibu Saudara Ya Meskipun ada sakit penyakit Bukan kita meremehkan Bukan kita takut juga Tetapi kita waspada Ya Bapak Ibu Saudara Kita perlu beriman Dan ada hikmat Di tengah-tengah iman kita Bapak Ibu Saudara Kalau firman Tuhan berkata Untuk sementara Diamlah di rumahmu Oke kita diam Bukan berarti kita gak bisa bergerak Kita gak bisa keluar Justru Tuhan ingin membangun keluarga kita Agar lebih intim lagi Tuhan mungkin Kita para suami Kita kurang punya quality time Dengan keluarga kita Ya lewat masalah ini pun Tuhan punya maksud Sehingga kita bisa Memiliki waktu lebih lama Mungkin Ibu-ibu yang biasa ngegosip Yang biasa kumpul-kumpul Larisan ya Pergi pagi pulang sore mungkin ya Atau mungkin Sibuk bermain sosria Tetapi anak-anak diliburkan sekolah Nah disitu Bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya Dengan pendidikan firman Tuhan juga Bisa Bisa memasukkan karakter-karakter firman Tuhan Dalam anak-anak kita Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara Dalam setiap masalah Persoalan dalam kehidupan kita Di balik itu semua Tuhan punya maksud dan rencana Dan ayatnya yang terakhir Yaitu dalam Satu petos empat Ayatnya yang ketujuh Ya Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Hanya dekat Allah saja Kita tenang Daud bisa merasakan ketenangan Dalam Dalam Tengah-tengah kegalawannya Bahkan dalam surat Petrus ini pun kita belajar Bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu Saudara Kalau kita baca firman Tuhan Ini penggenapan Penggenapan zaman HIV AIDS Belum ada obatnya Ebola Belum ada benar-benar obat yang dapat menyembuhkan MERS Ebola Belum ada obat yang 100% bisa menyembuhkan sakit-sakit itu Itu belum sembuh Timbul virus-virus baru yang ada Yang saat ini pun juga sedang berkejolak Ya COVID-19 Karena itu firman Tuhan berkata Jadilah tenang Kuasai dirimu Agar kita dapat berdoa Bapak Ibu Saudara Renungan firman Tuhan Di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa Marilah lewat masalah ini Kita boleh diam di rumah Kita lebih banyak ambil quality time kita dengan Tuhan Dengan keluarga Kita merestore hubungan kita dengan Tuhan Ya Sebelum ada lockdown ya Bapak Ibu Saudara Satu hari mungkin saya baca bisa Satu sampai dua pasal Alkitab Tetapi dari satu minggu Hampir satu minggu lockdown ini Bapak Ibu Saudara ya saya sudah baca Injil Matius Sekarang sudah mau kitab Roma Bapak Ibu Saudara ya Ada hal-hal positif yang bisa kita ambil Dalam setiap masalah yang kita alami Yaitu kita bisa memenai diri kita Kita bisa memenai mesbah dalam keluarga kita Kita bisa lebih dekat lagi dengan keluarga Dan terakhir Bapak Ibu Saudara Kita jangan menyebar ketakutan Ada berita apapun lewat WhatsApp Lewat apapun yang belum tentu kebenarannya Mari Bapak Ibu Saudara Kita diberi roh kekuatan Bukan roh ketakutan Amin Bapak Ibu Karena itu marilah kita share Hal-hal yang memberikan kekuatan Yang memberikan motivasi inspirasi bagi orang lain Bukannya ketakutan Tetapi kita saling menguatkan Kita saling membangun sebagai tubuh Kristus Karena hanya orang kuat yang dapat membagikan hal yang positif Demikian perlindungan firman Tuhan dari saya Tuhan Yesus Berkati